Konstil, kasap, lock cycle, 1 inch, 25mm, OB-14, strip, BDK-01 Halo, sahabat safety saka.co.id, kembali lagi dengan saya, Salsa Pada kesempatan kali ini, kami ingin saya rin nih mengenai safety Nah, di samping saya sudah ada Ibu Vivi yang siap berbagi ilmu mengenai salah satu produk safety Oke, Ibu Vivi, langsung saja ya, kira-kira produk apa yang akan kita share ke sahabat safety, Ibu? Oke, nah, untuk produk yang akan kita share ke sahabat safety, ini adalah Kostil, kasap, lock cycle, 1 inch, 25mm, OB-14, strip, BDK-01 Nah, tadi ada kata kasap ya, Ibu saya dengar Betul Nah, kasap itu apa sih, Ibu? Kalau belum tahu Oke, kasap ini digunakan untuk mengunci device dari akses yang tidak diinginkan Di mana terdapat lebih dari satu orang operator atau teknisi yang dapat menggunakannya Oke, cukup menarik ya, Ibu Produk ini apakah ada spesifikasi detailnya, Ibu? Oke, tentu Untuk produk ini ada spesifikasi detailnya Nah, di sini, di depan kita sudah ada produknya nih Nah, untuk tipenya, ini adalah OB-14, strip, BDK-01 Nah, di sini kita lihat sama-sama ya Di sini warnanya silver, kemudian di bagian handlenya ini berwarna merah Dan kenapa ini berwarna silver seperti ini? Karena berbahan dasar steel Nah, kemudian untuk handlenya sendiri, ini berwarna merah Karena bahan dasarnya itu dari plastik nylon, jadi tidak menghantarkan listrik ya Nah, kemudian kita bahas ke ukurannya Nah, untuk ukurannya sendiri, log hal gini, yang di bagian sini Log cycle-nya ini panjangnya, diameternya itu 25 mm atau setara dengan 1 inch Kemudian, dari diameter si sekel penguncinya ini, yang kecil ya Dari sini ke sini, ini memiliki diameter 6 mm Kemudian, untuk diameter log hal padlock ini Ini untuk penempatan padlocknya, ini 10,5 mm Atau setara dengan 2 per 5 inch ya Kemudian, ini juga memiliki tinggi handle dari sini ke sini Ini 55 mm atau setara dengan 5,5 cm Nah, untuk lebarnya sendiri, dari sini ke sini Ini adalah 40 mm atau setara dengan 4 cm Nah, panjang keseluruhannya, dari bawah sampai dengan atas ini Ini panjang keseluruhan 115 mm atau setara dengan 11,5 cm Nah, di sini bisa kita lihat Untuk cutting handle-nya, ini rapi dan halus ya Sehingga ketika kita pegang seperti ini, akan nyaman Karena di sini tidak ada sisa-sisa potongan Kemudian, dari handle-nya ini, ini dilengkapi dengan 6 lubang Sehingga bisa untuk 6 padlock atau 6 user Oke, produk ini apakah ada sertifikasinya, Bu? Oke, tentu saja untuk produk ini Karena masuk ke safety, kita punya sertifikasinya Nah, di sini ada 3 sertifikasi Yaitu yang pertama ada BIVI, BIRU Veritas Itu adalah salah satu lembaga sertifikasi SFM dan COC Yang telah diakreditasi oleh SFC Nah, kemudian sertifikasi yang kedua Ini adalah OSALOC Ini mengenai pengendalian energi berbahaya Lockout Takeout Dan sertifikasi yang terakhir itu adalah CE Sertifikat Europe Yaitu, untuk produk ini bisa diperjualbelikan di Eropa Oke, biasanya produk ini diaplikasikan di mana, Bu? Nah, untuk produk ini biasanya diaplikasikan Untuk mengamankan sumber-sumber energi Yaitu, bisa dipakai di industri untuk mechanical Namun, tidak disarankan untuk electrical Nah, hasap ini bisa digunakan untuk lebih dari satu orang Karena tadi di depan spesifikasinya ya Ini kan ada 6 lubang Jadi, bisa dipakai untuk 6 orang Seperti itu Baik Apa saja sih kelebihan dari produk ini, kalau boleh tahu? Nah, untuk kelebihan dari produk ini Tentunya yang pertama Di sini berwarna merah ya Merah, metalik handle-nya Sehingga, ketika kita melihat produk ini Benda ini, tidak terlalu mencolok Karena warnanya merah, metalik Jadi, agak gelap-gelap gitu merahnya Kemudian, yang shekel-nya ini Ini kan terbuat dari steel ya Sehingga tahan suhu tinggi Dan permukaan ini, karena bahannya steel Seperti yang kita ketahui, ini tahan karat Jadi, aman digunakan di luar ruangan Nah, kemudian yang selanjutnya Tadi sudah disebutkan juga di awal Bahwa, si hasap ini memiliki 6 lubang Sehingga bisa digunakan untuk Mengunci secara bersamaan ya Untuk 6 padlock atau 6 user atau teknisi Nah, kemudian dengan desain 1 titik untuk mengontrol pemasangan Jadi, ketika ini diaplikasikan Nanti ada di cara penggunaan Jadi, kita cukup menggunakan 1 hasap ini Untuk beberapa divisi Nah, kemudian di bagian sini Tengah-tengah ya Di tengah-tengah sini itu Ini terdapat pelumas di dalamnya Di 1 titik ini Untuk menghindari macet atau karat Sehingga ketika kita buka seperti ini Akan terasa ringan Tidak seret gitu ya Kalau misalkan ada karat di dalamnya Itu kan kalau kita Ini agak seret Nah, tapi kalau ini Tidak Seperti itu Oke, baik Yang terakhir nih Bu Bagaimana cara penggunaannya? Nah, untuk cara penggunaannya Ini cukup simpel sekali Nah, di belakang kita Sudah ada nih Namanya gate valve yang keren diputer Yang bulat Nah, di sini Yang pertama kita lakukan adalah Memastikan sumber energinya Itu dalam keadaan off atau mati Nah, kita off-kan dulu ya Ini bisa untuk Karena tadi untuk mechanical Tidak disarankan untuk electrical Nah, ini termasuk ke mechanical ya Setelah kita off-kan Atau kita matikan sumber energi ini Kita pasangkan dulu device-nya Nah, ini device untuk gate valve Nah, kita pasangkan dulu seperti ini Setelah off Nah, kita pasangkan Kemudian baru kita pasangkan Hasap ini Di sini ada lubang Oke Nah, kita pasangkan seperti ini ya Sampai benar-benar lubang Dua lubang itu menjadi satu Seperti ini Kemudian kita pasangkan padlocknya Nah, anggaplah ini untuk divisi A Jadi, divisi A akan melakukan perbaikan Jadi, dia harus memasangkan padlock ini Bersama dengan tag-nya Untuk sebagai informasi Bahwa divisi A sedang melakukan perbaikan Nah, kita langsung saja pasangkan di sini Dan tag-nya Seperti ini Kemudian Ketika ada divisi lain yang akan melakukan perbaikan Maka divisi B Anggaplah kita divisi B ya Divisi B Maka harus Harus memasangkan padlock ini juga Nah, ini adalah padlock milik divisi B Harus memasangkan padlock ini Beserta dengan tag-nya Sebagai penanda Seperti ini Kita pasangkan Nah, kemudian jika ada tiga divisi lagi nih Ada divisi ketiga yang akan melakukan perbaikan Namun di sini masih ada dua divisi yang sedang melakukan perbaikan juga Maka kita tinggal tambahkan lagi Nah, ini bisa ditambahkan sampai dengan 6 padlock Karena di sini lubangnya ada 6 Nah, untuk agar mudah Kita langsung saja pasangkan tag-nya Nah, setelah itu langsung kita pasangkan di sebuahnya Nah, untuk pemasangannya ini juga sangat mudah sekali ya Ngal dipasangkan saja Dimasukkan seperti ini Nah, seperti ini Kurang lebih untuk pemasangan tiga padlock ya Nah, yang selanjutnya nih Ini kan kalau sudah selesai nih Misalkan divisi yang Ternyata yang pasang terakhir ini Divisi C Ini telah selesai duluan nih Dalam mengerjakan Atau dalam Sudah selesai perbaikan Maka divisi yang C Yang melepas duluan Dan yang dilepas adalah padlock punya dia sendiri Itu tadi warna kuning ya Itu dilepas saja Padlock beserta tag-nya Nah, jika tersisa dua seperti ini Ini menandakan masih ada Dua orang atau dua divisi Yang sedang melakukan perbaikan Jika divisi yang kedua Atau yang merah tadi Sudah selesai melakukan perbaikan Nah, bisa kita lepas padlock yang kedua ini Untuk cara melepasnya juga Cukup mudah Tinggal kita buka Seperti biasa aja Gemboknya Nah, ketika kita sudah melakukan Selesai nih Yang terakhir Sudah selesai juga Oke, kita buka juga ya Kita buka Terakhir Nah, jika sudah seperti ini Ini otomatis kan sudah tidak ada lagi Yang melakukan perbaikan ya Nah, baru kita bisa lepas si hasap ini Oke Nah, kita lepas hasapnya Kemudian Kita lepas juga si device-nya ini Nah, jika seperti ini Sudah selesai dilakukan perbaikan Selanjutnya Kita on-kan kembali si gate valve ini Karena kan sudah selesai dilakukan perbaikan ya Kita on-kan Dan siap digunakan seperti semula Kemudian yang selanjutnya nih Ini kan tadi yang gate valve ya Untuk yang cara penggunaan kedua juga Ini bisa dipakai untuk Ball valve Ball valve itu yang pipih Nah, caranya sama juga Yang pertama kita harus memastikan Si ball valve ini dalam keadaan off ya Atau mati Nah, kita off-kan dulu Seperti ini Ini dalam keadaan off Kemudian kita pasangkan device-nya Seperti ini Kemudian kita masukkan Nah, disini juga ada lubangnya Tinggal kita paskan aja Sesuaikan dengan lubangnya Yang ada Kemudian selanjutnya Kita tinggal pasangkan si hasap ini Kesini Ke lubangnya Nah, ini pastikan seperti tadi ya Bisa jadi satu Kemudian ketika ada yang melakukan perbaikan Kita pasangkan lagi nih si padlock ini Beserta dengan si tag-nya Nah, ketika ada yang melakukan perbaikan lagi Kita bisa pasangkan juga Untuk divisi yang kedua Seperti ini Kita pasangkan saja Dan seimbang boleh kanan kiri Atau terserah Gimana aja Oke Nah, kemudian yang selanjutnya Jika divisi 3 juga akan melakukan perbaikan Kita bisa pasangkan juga Ini Nah, kurang lebih seperti ini Gambaran cara pemakaiannya Jadi cukup mudah sekali kan ya Nah, cara lepasnya juga ini cukup mudah Jadi disesuaikan dengan siapa yang lebih dahulu Selesai melakukan perbaikan Nah, disini misalnya Divisi yang C Tinggal kita lepas aja Seperti melepas gembok pada umumnya Oke Kemudian misalnya divisi yang keduanya juga sudah selesai Kita lakukan pelepasan juga Seperti ini Kemudian Divisi yang terakhir sudah selesai juga Melakukan perbaikan Tinggal kita lepas Oke Setelah seperti ini Ini kan sudah selesai semua ya Tidak ada padlock yang Berada di hasap ini Nah, untuk itu kita langsung lepas aja hasapnya Karena sudah tidak ada yang melakukan perbaikan Kita lepas Kemudian kita lepas juga Si device ini Nah, cara lepasnya juga mudah sekali Tinggal kita lepas aja Kemudian Setelah selesai Melakukan perbaikan Nah, ini baru boleh diontan Atau dihidupkan kembali Kita hidupkan Nah, untuk si bofab ini Bisa difungsikan seperti senular Jadi Seperti itu Bu Salse Untuk penjelasan singkat Mengenai si hasap OB 14 strip BDK01 ini Oke Terima kasih Ibu Vivi Atas penjelasan produknya Semoga informasi yang kami sampaikan Menurut ya Sobat Safety Sakalut Koli tadi Jika Anda memiliki pertanyaan Atau membutuhkan support dari kami Silahkan hubungi customer service di bawah ini Dan jangan lupa Klik subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.